X-Keeper Timnas Indonesia, Kurnia Mega Tengah jadi sorotan terkait kondisi terbarunya yang kini berjualan keripik emping. Rupanya, pesepak bola yang pernah merumput di Arema FD ini memutuskan berjualan sejak penglihatannya hilang mendadak pada 2017. 7 tahun menjalani pengobatan, kondisi matanya belum juga membaik. Nggak hanya kondisi terbarunya saja yang membuat publik terkejut, Kurnia Mega ramai jadi perbincangan publik terkait rumah tangganya dengan Ashira Aska Fatir. Tak banyak yang tahu, ternyata dia sudah bercerai dengan Ashira sejak Februari tahun 2023. Hal tersebut membuat Kurnia Mega kini tak lagi tinggal bersama istri dan ketiga buah hatinya. Diketahui dari Youtube Melanie Ricardo, Mega kini tinggal di kediaman keluarga lantaran rumah yang dibelinya sudah dijual untuk pengobatan. Tampak, tempat tinggal Kurnia Mega kini sederhana dengan ruang tamu, memper, tanpa kursi dan meja. Yuk, simak potret tempat tinggal Kurnia Mega yang dilansir brilio.net dari Youtube Melanie Ricardo. 1. Melanie Ricardo mengunjungi rumah Kurnia Mega yang berada di perkampungan dengan jalanan menanjak. 2. Kini, Kurnia Mega tinggal di hunian sederhana dengan pagar hitam dan cet dindingnya berwarna biru khas arema. 3. Untuk menuju ke rumah Kurnia Mega, harus melewati toko kelontong milik keluarga lain yang pagar utamanya menyatu dengan huniannya. 4. Sejak bercerai, Kurnia Mega kini tak lagi tinggal bersama sang istri dan ketiga anaknya. 5. Di ruang tamu, terlihat jersey dengan nongor punggung 47 dengan nama Ahmad K warna putih biru milik Ega dipajang di dinding. 6. Selain figura berisi jersey, Kurnia Mega juga memajang potret kebersamaan dengan keluarga besarnya. 7. Selain merumput di Timnas Indonesia, Kurnia Mega dikenal sebagai salah satu keeper andalan di Arema FC. Namun, pada 2017 kiprahnya di dunia sepak bola meredup karena kondisi kesehatannya yang menurun. 8. Kesederhanaan rumah Kurnia Mega terlihat dari ruang tamunya yang memper, tanpa dilengkapi kursi dan meja. Hanya beralas karpet dengan sebuah kasur yang berada di sudut ruangan. 9. Dari ruang tamu langsung menuju ke dapur dan kamar mandi. Terlihat, dapurnya begitu sederhana dengan dinding semen, tanpa ada perabotan mewah di sana. 10. Kendati sempit, peralatan memasak Kurnia Mega tersusun di dapur sederhananya. 11. Bagian atap kediaman Kurnia Mega pun tak memakai genteng melainkan menggunakan asbes. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.